Hai Nah selamat siang balik lagi di channel saya sirojil channel nah kali ini saya jalan-jalan ini Hai ini rumahnya pandutin sepertinya nah disini banyak motor ini ada motor Royal Wah ini harley nih harley nya Om Joko ini Assalamualaikum wahaha lagi rame nih ada pandut juga pripon ya bari mandut tuh ada pari iya nih wah udah makan ini hehehe nah ada cak dola wah ya Alhamdulillah cak dola pripon Oh pengawas Pak oh pengawas hehehehehe siapa Pak ya bener nggak tahu aja ya oh ngawas si cak jam ini iya nggak ada lagi baru ini motor apa cak jam ZB34 waduh ini tipenya oh ZB34 waduh boringnya ini lagi di raket ini wah ini boringnya nah ini ada boring boring nah ini boringnya beda dengan BSA yang pada umumnya Hai jadi semuanya Almonium Hai ini tipe racing ya cak jam ya yang tahun 52 oh yang model salur wah ini lagi rame nih lagi ada acara apa ini mandut iya inilah kumpul-kumpul temen yang penting happy waduh ini kolaborasi jangan lukun ya jangan sampai geger waduh ini pengawas sih kenapa saya harus turun hahaha siapa siapa sekolah kan di Inggris Amerika oh iya 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 siapa 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 hehehehehe tapi kita kirim di Bosnia waduh hehehe 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 sekalian ikut perang aja nggak apa-apa oh perang lho ini hahaha ohohoho Pak Ari deh iya waduh ini Pak Ari palsu hehehe 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 ini yang asli ini asli oh asli ini ya oke gimana? atas ya? kalau nggak atas ya aku harus turun ini oh iya iya kasih sabar nah ini lihat keringkesnya ini bedanya apa ini Cajam? sama yang yang biasa pada umumnya ini kalau yang tipe ini sama dengan yang sama oh kalau yang klubman kalau yang klubman itu bearingnya lebih besar oh lebih besar di sini? iya kalau ini masih sama dengan yang biasa itu sama oh jadi tidak ada perbedaannya ini iya yang untuk yang untuk tipe salur bilangnya nah ini jadi untuk yang tipe salur yang biasa juga sama semuanya mencolot hehehe nah ini lagi proses ini dipasang kruk esnya jangan sekali-sekali netek ya punya orang itu malu-malu oh iya hehehe kerja yang baik oh iya iya lagi kalau di sekolah lain hehehe mandornya koweran hehehe 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 rugi saya sekolahkan jauh-jauh hehehe tripod ini Pak Dut padahal kok pakai pengawas ini tumben dong iya itu kalau tidak ada pengawasnya tidak bayar hehehe hehehe ini motornya orang mana ini Pak Dut sholo oh sholo orang jauh orang jauh oh iya siap-siap soalnya orang jauh sudah tidak percaya lagi sama teman di sana oh enggak hehehe hehehe gulon tapi itu menang hehehe 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 ini prosesan itu nah ini proses pengalaman jadi ini lemnya pakai apa ini jajam katanya tribon itu bikinan mana ini Tokio ini aduh hehehe oh masih pakai lem tribon oh iya iya manufakturin ini sudah pakai lem khusus kalau ini sudah mengatasi oh soalnya kan biasanya kan kalau Harley kan pakai lem khusus aja waduh ini yang benar nanti ngembes pendaraan pendaraan korban iklan kalau yang gitu-gitu nah ini pakai lem tekus hehehe oh ini ini tapi untuk bereng baru ini Pak berengnya sudah baru pakai model orsinirnya pakai model orsinirnya nah ini nah ini berengnya baru oh ini berengnya nah tapi yang bikinan nan ini Austria Austria oh Austria punya boski nah ini boski berengnya Austria hehehe mas ayo mas oh iya iya waduh ini istimewanya dibengkelnya apa endut ini jadi siang tamu maupun yang dandan ini dikasih makan semuanya ini hehehe ini istimewa ayo re permisi cina ulang ada tiketnya ya hehehe hehehe nah ini di kan bayar maksudnya dilem semuanya tidak tidak membesi jadi dilem yang sampai rata supaya ini klaimnya klaimnya klaim siap wah ini jadi di bengkelnya cak nendut ini banyak motor-motor yang dikerjakan juga ini ini terayum di selesai restorasi ini nah mengkilat terayumnya jadi nanti kalau udah jalan langsung di video oh untuk pake iklan ini biasa jago ini ya oh ada ada yang apa-apa sudah tidak ada uang tidak apa-apa ambil aja oh di jual lah mas iya tidak apa-apa itu oh nah ini biasa jadi biasa jago biasa sisi 125 naiklah sabda mas minggir mas gue exemplo enak makan duk個 hehehe sep nah ini lagi proses pasang crankcase sebelah kanan eh gue kan in Sharon dia pasang mesin sambil ditungguin makan semuanya gratis nah ini sudah dites untuk stangnya gimana ya jam enteng nah ini ini cara ngetesnya ini kendalanya awal apa ini jajab kok sampai bongkar mesin ini kurang ring dia goyang ini nah ini jadi ring dalamnya ini posisi kruk-kruknya geser-geser ya jadi enggak bisa pas di tengah ini kurang apa ini pandut nah ini lagi diperiksa sama pandut yang perlu diperhatikan itu ini jadi lebih ratanya ini Oh ada ya jadi nanti gurinya ini pasang tuh biar enggak bocor Oh berarti ya ada kerikis kanan kiri harus ratain oke oke nah ini tips ini tadi saya ngomongin mesin makanya nanduk sekarang waduh hehehe pari pari nambah pari belum nyetak transporter udah nambah hehehe berikutnya acara makan-makan dirumahnya Pak Ari nih wah hahaha saya mau nyala ikan cacang-makan dirumah langsung pasang semua ini jajab jadi sama enggak sementara bawahnya dulu Oh iya ini jadi semua per apa namanya kayak baut panjangnya ini sama juga ya ini ya ini baru dibikin pakai stand list ya pakai stand list ya wah pantesan ini mengkilat ini berapa kalau bikin baut gini macam punya saya juga mau ini makhluknya mahal apa murah ini Padut jadi bagus ini relatif tergantung ini ya tempat buatnya ya Panduja nah ini ya kalau dibawa sendiri tambah mahal bayarnya hahaha kalau ngalui tukang Pak hehehe jadi bautnya enggak nggak bisa ini apa namanya berkarat jadi enggak usah dikrom dan mengkilat Wah Pak heheheh hahahaha Wauhh semuanya pakai inciaaaa kalau saya cinta lokal jadi pakai lokal aja hahaha hahaha heeh heeh 2 ukurannya apa What inch Würth ada 2 ukurannya apa 복 respected sama inci arrhe itu kalau metrik ke Amerika oh kalau kelinci mana ke Eropa kalau kelinci sate teretes ya jadi kalau masang mesin itu gak perlu serius ya santai aja nah ini oh iya cak jam kan tanya ini kalau teman-teman kan biasanya kan ada motornya sampai tahunan di bengkel itu iya pandut kalau di bengkel itu ada yang sampai tahunan itu kenapa pandut biasanya kendala kendala sperpat apa atau kendala apa pandut ya ini loh sperpat itu ya kita itu harus tahun dulu itu sudah bisa bikin oh iya segala macem kalau sekarang ngatakan giginya rusak kita gak bisa bikin oh iya gitu loh berarti harusnya lebih mudah sekarang ya pandut ya apalagi sekarang bisa online juga nah ini enggak kita bikin oh masih bikin iya oke nah ini jadi untuk apa namanya yang dinamakan apa proses bengkel lama itu gak ada ya pandut ya gak ada tergantung cairan nih nah cairan ditinggal aja lapa mesinnya dikrimbat bareng loh ini di apa kan ini pandut dikrimbat di dadung ini kalau ini buat ngetes apa ini cairan ini kalau turun kan ganjir sama bandulnya oke nah ini jadi dia gak turun diket aja ini untuk menahan buat apa buat junduk empat ini iya buat ngetes oke katanya mekanik sengkaling itu harus bisa apa bandulan bilang oh sengkaling 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 oh ngelengyer oke mekanik sengkaling nah ini harus bisa bandulan ikel gak salah kalau gak bandulan wujud dibongkar memang standar harus gini ya cairan kalau ngetes harus bandulan begini oke berarti kalau ada apa sedikit gesekan apa namanya keras gitu berarti ada kendala mas ya ada kendala harus diwongkar lagi oke nah ini kalau untuk noken asnya ini masih sama atau beda ini cacam tingginya ini lebih tinggi kalau untuk besar oh ini nah ini untuk untuk spare partnya ini yang mau dipasang nah ini noken asnya jadi dia lebih tinggi dia lebih tinggi gunungannya lebih tinggi beda berapa derajat pak kalau sama yang standar tarikan bawahnya beda ya cacam ya iya beda wah ini bedanya nah ini untuk campnya ini jadi ukuran gunungannya ini lebih tinggi wah 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 pak hari langsung ngangkat ini biar WL-nya dapat giliran bodis bodis bodisnya wangi Ari kemarin beli WL baru kok masih bengkel Pak Ari ngapain gak asal ipok-ipok kalau gak gitu untuk kangenan gak laku ada kendala apa Pak Ari WL-nya kendala kangen 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 nah ini lagi disiapkan semua ini spare padnya pasang kalau untuk gold star yang tipe ini dulu juga dipakai balap ini cacam justru yang kalau lihat di majalah-majalah yang populer ya yang tipe ini beda dengan yang klubman itu ya kalau ini di Surabaya gitu masih banyak atau udah gak ada ini dulu pernah ada dua biji gak tau sekarang kemana oke yang satu dulu dipegang sama orang namanya Pak Jonny oh iya Jonny Whale Jonny Kapten Jonny Whale Jonny kapain itu pernah megang terakhir oke yang di Sidorjo juga ada itu ya kalau yang di Sidorjo itu itu Clubman oh Clubman yang tipe Clubman akhirnya diberi sama Andre Andre Akas atau Arwin Arkas semuanya diberi Akas terus sekarang lari ke Jogja oh bukan dipegang Silva oh iya 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 nah ini Mas Silva ini mas Silva ini oh itu dari oh silphan itu iya teman sekolah loh teman sekolah loh teman sekolah wah ini Pak Ari teman dia mas Silva mas Silva Tanjaru apa? sepantaran dari silphan iya sepulah oh silphan itu jendongan tahun pihintan walaupun di Jogja lupa ini itu SMA apa? kuliah 6b oh iya ini SMA ada yang yang lebih besar ini kuliah kuliah semester itu kalau apa pihintan lho nah ini lagi proses pemasangan pemasangan noken as bedanya dimana ini cacam yang apa namanya dia lebih tinggi lebih lancip oh itu yang apa itu yang in atau ini yang in oke nah ini jadi yang lebih tinggi yang in nah ini lagi pemasangan